JAUNAM DRAGONS JAUNAM DRAGONS Sukses mengalahkan Cungbuk Seongju FC Pada lanjutan pekan ke-37 Kalikcu 2023-2024 Pada pertandingan yang digelah di Guangyang Football Stadium Minggu 29 Oktober, JAUNAM sukses mengalahkan tamunya dengan skor telak 3-0. Asnawi Mangku Alam bermain cukup solid sejak menit pertama di laga ini. Menariknya aksi Asnawi di lapangan jadi sajian menarik. Tepatnya pada menit ke-17 JAUNAM sedang berusaha untuk lepas dari tekanan lawan. Asnawi merupakan backlanan berlari dari tengah lapangan setelah sukses merebut bola dari pemain lawan. Gelandang Seongju FC yang bertubuh besar gagal menghalau Asnawi yang dia terus membawa bola menuju kotak pelati lawan. Satu backlawan terlihat berusaha menutup geraknya tapi Asnawi sukses mengecoh pemain tersebut dan mempercoba kelarinya dengan bola. Sudah masuk kotak pelati, tiga back Seongju FC langsung menghadang Asnawi. Bahkan, takal keras diluncurkan untuk menghentikan dribble Asnawi. Satu pemain Seongju FC mencoba mencuri bola dan mematahkan aksi back andalan timnas Indonesia tersebut. posisi badan sudah tidak seimbang, Asnawi akhirnya roboh bersama dua back lawan di kotak pelati. Dari sisi kiri, Valdivia mengirim umpan tajam ke kotak pelati Seongju FC. Sukses mencari ruang kosong, Laura Plana menyambut dengan tendangan Valdivia langsung menghujam gawang lawan. Kembali, Valdivia membuat Asis kedua kali ini berawal dari skema serangan balik cepat. Peman asal berhasil tersebut melakukan dribble dari sisi tengah, dia kemudian mengirim umpan ke sisi kanan. Mencoba umpan terobosan tersebut, Yong Jael Lee merumak bola dengan sentuhan yang matang. Dia berdual dengan keeper lawan dan finishing cerdiknya langsung masuk ke gawang Seongju FC pada menit kelima puluh. Gol ketiga Jong Nam terjadi pada menit ke-63. Dari skema tendangan sudut, bola diterima dengan sendulan 6H keti yang dekat yang gagal diaspasi keeper Won Woryu.